PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Survei yang dirilis LSI 6-12 September 2024 Pasangan Rido unggul dengan 51,8% Pramono Anung Ranokarno 28,4% Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,2% Sementara survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 September 2024 Pasangan Rido berada di posisi teratas dengan 47,5% Pramono Anung Ranokarno 31,5% Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1% Membandingkan dari 3 hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya Memperkirakan akan terjadi pertarungan ketat di Pilkada Jakarta nanti Tren memperlihatkan sepertinya akan terjadi pertarungan yang ketat Bahkan carta politika saya sendiri belum bisa menyimpulkan Apakah lebih mungkin terjadi 1 putaran atau 2 putaran Walaupun hipotesanya adalah Kalau Dharma dengan Kunwardana tidak bisa menaikkan elektabilitasnya 2 digit Peluang 1 putaran lebih mungkin terjadi Tetapi kalau suara dari calon ketiga ini bisa Menyentuh angka 2 digit paling tidak adalah 10% Peluang 2 putaran Walaupun yang akan masuk 2 putaran adalah Kang Emil Pak Suswono dengan Mas Prambangdul Itu menurut saya sangat mungkin juga terjadi Kurang dari 2 bulan Jelang Pilkada Jakarta 27 November mendatang Para kandidat tentunya akan memanfaatkan Sisa waktu dan masa kampanye Serta debat kandidat nanti Untuk menyampaikan visi misi dan gagasannya Demi memikat hati warga Jakarta Untuk memilih siapa jagoannya Untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan Tim Liputan Kompas TV Jakarta Sore hari ini saudara di rumah Pilkada Kita akan bahas Ulas juga hasil survei terbaru Elektabilitas paslon di Pilkada Jakarta Yang dirilis oleh carta politika Apa saja kemudian faktor yang membuat pasangan Rido unggul Kita bahas bersama dengan peneliti carta politika Ada Nahrudin Selama sore Mas Nahrudin Dengan Maidop disini Ini jadi menarik ya Tadi Direktur eksplotif dari carta politika Yunarto Wijaya juga menyebut Ini sebenarnya harus ekstra kerja Kalau memang serius Mememenangkan Pilkada Jakarta Dan juga soal Kalau kita membaca Apakah kemudian ini harus Bakalan jadi ada 2 putaran Untuk Pilkada Jakarta Dari hasil survei carta politika Ya kalau Kita lihat Dari hasil survei carta politika Memang Ada pekerjaan yang Cukup berat Sekiranya bilang dari pasangan Rido Karena kalau dilihat dari tren Dari beberapa Rilis survei di Lembaga survei Indonesia For tracking dan akhirnya carta Ada sedikit penurunan Berkait Elektabilitas pasangan Rido Sementara pasangan Ramono dan Dul itu Mengalami Kenaikan Sementara Apakah ini akan berlangsung 2 putaran Kalau tadi Baca memang Kalau memang ada pasangan ketiga ini Sampai di 2 digit Ini akan memungkinkan Putaran kedua itu sangat terbuka Di Pilkada Jakarta Sementara kalau Pasangan ketiga itu Hanya di bawah 10% Atau di bawah 2 digit Kemungkinan tetap akan Hanya 1 putaran Tapi Masih bisa dilihat Sangat dinamis Karena kalau kita lihat Rentan survei di Masing-masing lembaga ini kan Kurang lebih hanya 1 minggu Sampai 2 minggu jedanya Jadi Saya rasa memang Per Apa namanya Elektabilitas di Masing-masing paswan ini Akan sangat Bertarung Sangat ketat Karena Di rentan 2 minggu saja Ada perbedaan Penurunan Atau kenaikan Dari masing-masing paswan Oke Anda tadi sempat bilang ya Kalau dari angka Periode surveinya ini kan Hanya Beda seminggu Dengan LSI Dan juga Pole Tracking Tapi Pramono Rano ini Trennya terus naik Begitu ya Apa faktornya Ya kalau kita lihat Mungkin faktor Yang pertama Kalau kita lihat Dari selesai Memang faktor Hari ini masih Ditopang oleh Faktor wakil Dari pas Pram Jadi Rano Karno Kalau kita lihat Dari sisi pengenalan Dia yang cukup Bisa bersaing Dengan Pak Ridwan Kamil Yang di atas Angka 90% Jadi hari ini Untuk pasangan Pram Dan untuk pasangan Pram Rano ini Yang paling menonjol Dan paling ditopang Kenaikannya Mungkin Adalah Gara-gara Pak Rano Karno Yang maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Itu kan Dekal dari Bang Dul ya Bagaimana dengan pasangan Darmakun Kalau kita lihat Dari tiga hasil survei LSI, pole tracking Dan juga Yang terakhir Carta politika Begitu ya Ini angkanya Tidak berubah Dan cenderung landai Apa faktornya? Ya mungkin Masih terkait Pengenalan ya Pasangan ini kan Adalah pasangan yang Kalau kita lihat Memang tidak terlalu sering Muncul dan Dikontestasi Di Pilkada Pileg Ataupun Di masyarakat Nah Yang jadi Memang pasangan ini Harus terus Membiarkan Sosialisasi Terkait kehadirannya Di Pilkada Jakarta Oke Ini jadi Termasuk juga Tadi yang Mas Toto bilang Kalau memang serius Mau bertarung Di Pilkada Jakarta Pasangan Darmakun ini Harus ekstra kerja Karena juga memang Ini adalah Pasangan Independen Begitu Ini juga jadi Menarik nih Mas Narahuddin Kalau kita lihat Ada Undecided voters Atau juga swing voters Dalam hasil survei terbaru Dari carta politika Apakah kemudian Angka ini Masih bisa Berubah Nanti Ya kalau kita lihat Dari sisi Pengetahuan Pilkada pun Di DKI Jakarta Kan hanya baru Di angka 80% Jadi Antisided voters Akan sangat berpengaruh Terhadap Masing-masing paslon Terutama juga Mungkin Antisided voters Ini akan melihat Bagaimana Program-program Yang akan Dikembangkan Oleh masing-masing paslon Akan Akan disosialisasikan Nah kalau kita lihat Memang pasangan Masing-masing paslon ini Sudah punya slogan Atau tagline Misalnya kalau kita lihat Terhido itu Sudah punya tagline Jakarta baru Sementara Mas Pram Dan Mas Rano Ini kan udah punya Tagline juga Dengan Jakarta menyala Pun di hasil Release kita Kalau kita lihat Kesukaan Atau pengenalan Paling tinggi Itu terkait Slogan dari Mas Pram Dan Bang Rano Yaitu Jakarta menyala Mungkin juga ini Kalau kita lihat Sebagai Antitesa Mungkinnya dari Pak Anies Baswedan Kalau Jakarta baru Itu kan berarti Merubah Merubah sesuatu Yang sudah dilakukan Dari gubernur-gubernur Sebelumnya Tapi kalau kita lihat Jakarta menyala Kan prinsipnya Harusnya lebih Terkait Merubah yang Belum baik Menjadi baik Mungkin itu Yang akan menjadi Perhatian Dari Anies Sejauh mana Program ini Akan dikembangkan Jadi tagline itu Juga berpengaruh Ya harus Irkeci Atau benar-benar Serius nih Cuma bukan Segedar tagline Atau slogan Ya Seharusnya Si tagline itu Menjadi acuan Ya Acuan untuk Program-program Yang akan Dijalankan Karena kalau kita Lihatkan Sebetulnya Di Jakarta ini Sudah ada beberapa Program yang Sebenarnya cukup Baik Yang tinggal Hanya Dilakukan oleh Gubernur-gubernur selanjutnya Hanya melanjutkan Atau memperbaiki Atau menyelesaikan Apa yang belum Selesai dari Gubernur-gubernur yang Sudah terdahulu Oke Dari empat itu Yang tertinggi itu Yang tertinggi itu Memang endorsement Dari Anies Baswedan Jadi mungkin Masyarakat Itu Atau responden Menunggu Endorsement Dari Anies Baswedan Sejauh mana Nanti Anies Baswedan Akan bersikap Di Pilkada DKI Jakarta Kalaupun Kalau kita lihat Dari Jokowi Dodo Masyarakat itu Hanya sekitar 16% Yang menyatakan Kalau Jokowi Menunggu salah satu Password Dia akan ikut memilih Tapi kalau kita lihat Dari beberapa nama Yang paling tinggi Justru cenderung Ke Anies Baswedan Oke Ini juga menarik Karena surveinya Carta politikan terbaru Ini kan dilakukan Sebelum Debat Ya Debat yang akan digelar Pada hari Minggu Sebenarnya Kalau kita mengukur Efek dari Debat terhadap Elektabilitas Tiga pasangan calon Yang tidak akan berlagak Di Pilkada Jakarta Kan seberapa besar Bagi Bagi saya Kalau melihat Hipotensa saya Kalau melihat Efek debat Di Pilkada Jakarta Itu sangat besar Karena kecenderungannya Masyarakat Jakarta Itu sangat kritis Dia akan melihat Bagaimana program-program Itu akan dipaparkan Lalu sejauh mana Program-program Yang dipaparkan Itu realistis Untuk dilakukan Kalau kita lihat Beberapa Pilkada-pilkada Sebelumnya Di DKI Jakarta Masyarakat cenderung Menikmati Atau menyaksikan Debat itu Secara Khusus Karena mereka melihat Memilih Dan Mencari Siapa Yang pada akhirnya Akan dipilih Di Pilkada 27 Memang menanti Kalau kita lihat Dari karakteristik Pemilih Dari Jakarta Justru Sebenarnya Menunggu debat Dibanding kampanye Yang sudah dilakukan Karena cenderung Sama Baiknya Baiknya Memang seharusnya Masing-masing Paslon ini Melakukan Adu-adu Program Pun juga Beberapa kali Mas Pram Kita sempat baca Berapa lirisnya Kalau bisa Lebih banyak Dibahasakan Itu Program Bukan singkatan Itu kan Menyinggir bahwa Sebaiknya Kedebat nanti Isinya itu Tentang program Bagaimana kita Paling tidak Bisa menguliti Apa yang baik Program itu Untuk masyarakat Jakarta Jadi Lebih baik Adalah Benar-benar Adu program Tapi Setelah Debat ini Juga nanti Kemungkinan Elektabilitas Bisa berubah Apalagi Kalau ada yang Blunder Ternyata dalam Debat Sangat Dimungkinkan Dengan Tingkat Kedinamisan Informasi Yang sangat Terbuka Dan Kritisnya Masyarakat Jakarta Sangat terbuka Elektabilitas ini Kan Turun naiknya Sangat dinamis Bahkan rentannya Kalau kita lihat Dari PLK Dari 2017 Itu sangat pendek Bisa dalam Taraf satu minggu Atau dua minggu Itu akan ada perubahan Yang cukup berarti Di PLK Ada efek ya Tentunya ya Kalau Anda lihat Dari Kalau Tiga pasangan Kelunan ini Berkaca Atau melihat Dari hasil survei Tiga lembaga survei LSE Poltracking Dan juga yang terakhir Ada carta politika Opsi yang akan Mereka lakukan Melakukan Banyak sekali Manuver Dalam debat Atau justru Sebenarnya Main aman nih Supaya elektabilitasnya Tidak tergerus Ya kalau kita Kalau saya melihat ya Tidak bisa menggambarkan Secara utuh Tapi memang Sebaiknya memang Akan ada Opsi yang Aman ya Kalau kita Melihat dari Pilkada-pilkada sebelumnya Sekarang kan justru Resistensi Atau program itu Lebih dikedepankan Ya karena Tidak ada lagi Politisasi agama Ada suku Atau sara Justru lebih Harusnya Ketika Kondisi Dimana Tidak ada lagi Politisasi agama Politisasi suku Dan agama Ras Sebagian macam Itu harusnya Masing-masing Pasang itu Lebih Mencondongkan Apa yang bisa Dilakukan Untuk masyarakat Jakarta Baik Tiga lembaga Survei Ada LSC Polterdekin Yang terbaru Adalah Cerita politika Sudah merilis Hasil survei Tiga pasangan Cawan yang Hanti akan Bertarung Di Pilkada Jakarta Apakah Kemudian Angka Ini Juga Nanti Akan Berubah Setelah Debat Yang akan Digelar Pada hari Minggu 6 Oktober 2024 Kita Pasar Tradisional Di Kawasan Sadang Serang Kota Bandung JJ Berjanji Jika terpilih Nantinya Ia akan Merevitalisasi Pasar Tradisional Jika terpilih Jika terpilih Jika terpilih Jika terpilih